Ya, marahnya tindak pidana korupsi dengan berlatar belakang pengurusan perizinan lahan membuat pemerintah akan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu. Sistem ini akan rampung akhir Januari 2015 mendatang. Usai bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perhutani, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menjelaskan upaya pencegahan korupsi salah satunya dari sistem perizinan. Nantinya izin pengurusan lahan yang tadinya ada di bawah beberapa kementerian akan dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sesuai dengan perintah Presiden, sistem perizinan akan dilayani di pelayanan terpadu satu pintu. Soal perizinan alih fungsi, saya kira kita sudah sama-sama tahu kebijakan Bapak Presiden tentang perizinan sekarang disatukan menjadi perizinan terpadu satu pintu. PTSP, perizinan terpadu satu pintu dan yang punya otoritas perizinan itu sudah pelimpahan kewenangannya dalam perizinan kepada BKPM. Dan itu akan selesai.